Puluhan rumah di pinggir rel kereta api di ruas jalan pintu perlintasan menuju arah Perumnas Patrang terendam air. Banjir menggenangi pinggiran rel kereta api sekitar pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pada Rabu 19 Januari 2022. Walau hujan deras tersebut berlangsung 30 menit, namun jalan sudah dipenuhi oleh genangan air. Diduga genangan air tersebut berasal dari luapan air selokan di pinggir rel kereta api. Akibatnya terjadi kemacetan di sekitar lokasi banjir. Puluhan petugas kepolisian dari Polaris Jember pun ikut mengurai kemacetan lalu lintas akibat banjir. Termasuk petugas PT Kereta Api Indonesia. Karena di jam tersebut akan ada kereta api yang melintasi lokasi banjir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!